Intro Seorang warga di kecamatan Keresek, Kabupaten Tanggerang, Banten secara tiba-tiba menyerang pedagang buah dengan menggunakan senjata tajam. Anak korban yang tidak terima melihat kejadian tersebut sempat mengamuk dan berusaha menyerang pelaku. Namun sejumlah warga yang berada di lokasi berusaha menenangkan anak korban. Kejadian bermula saat pelaku berinisial AR melintas bersama saudaranya dengan menggunakan sepeda motor. Pelaku tiba-tiba turun dari kendaraannya dan mengambil senjata tajam milik Yanto, kakek pedagang buah yang sedang berjualan di pinggir jalan. Korban yang sedang melayani pembeli ini sontak barah dan mencoba mengambil golok yang diambil pelaku. Namun tiba-tiba pelaku menyerang korban dengan senjata tajam dan mengenai leher korban. Warga yang kesal sempat menghakimi pelaku sebelum diamankan pihak kepolisian. Menurut para tetangga, pelaku diketahui mempunyai riwayat depresi akibat masalah keluarga. Untuk memastikan kondisi kesehatan, polisi akan membawa pelaku ke rumah sakit untuk menjalani tes kejiwaan sebelum dilanjutkan ke proses hukum. Meski belum mengetahui motif pelaku, polisi memastikan tidak ada masalah antara pelaku dengan korban. Jika nanti kondisi kejiwaan pelaku dinyatakan sehat, pelaku bakal dicerat pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tanggerang, Bantan.